Kisah-kisah Nabi ini sebetulnya satu instrumen yang sangat efektif untuk menerangkan bagaimana kita merealisasikan pengalaman di dalam diri kita itu ada kehadiran Tuhan. Musa itu adalah secret gift, satu pemberian yang suci dari Tuhan, yaitu kecerdasan, tapi harunnya harus mengikuti Musa. Yaitu gunung pikiran itu harus mengikuti kecerdasan Musa. Musanya mengikuti siapa? Musanya mengikuti Haidir gitu. Oke. Haidir artinya Tuhan yang langsung hadir gitu loh. Melawan siapa? Melawan ego yaitu Fir'aun gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tidak Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya, Abu, Sony. Dami. Oke, kita selalu semangat pokoknya ya, kalau kita udah mulai belajar lagi, mulai membuka pikiran dan membuka hati, dan kami selalu berterima kasih kepada sahabat Tiga Fakir yang selalu setia untuk belajar bersama, dan selalu kita nggak pernah bosen untuk mendisklaimer bahwa kita tidak berusaha meyakinkan sesuatu, kita adalah pembelajar, kita di sini berusaha untuk sama-sama melihat dari sudut pandang atau perspektif yang luas gitu, dan kita berada di tengah-tengah serial Nabi dan Rasul. Yang mudah-mudahan pembahasan-pembahasan tentang hakikat ini mulai kita pahami dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kalau kita bicara ada simbol dan ada fungsi, secara simbol mungkin kita tahu cerita itu dalam konteks histori atau sejarah gitu, tetapi kalau kita bicara dalam Quran, bahwa Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, dan kita bisa menarik ke dalam esensi hari ini, ternyata Nabi dan Rasul itu tidak hanya historikal, tetapi kita bicara dalam konteks yang namanya fungsional, yang saya rasa kita udah banyak tuh episode-episode sebelumnya berbicara tentang Nabi dan Rasul, kita berbicara hakikat dan fungsi. Kita akan masuk ke Musa dan Harun. Kita tahu bahwa Musa ini salah satu nama yang paling banyak diceritain di Quran gitu, kalau nggak salah itu sekitar 136 nama Musa yang hadir di dalam Al-Quran. Menariknya adalah kalau utusan terakhir adalah Nabi Muhammad, tapi kenapa Musa yang paling banyak diceritain di Quran? Nah kita bedah, apa sih hakikat Musa, apa sih hakikat Harun, dan yang akan kita kaitkan dalam kehidupan kita di saat ini. Kita langsung ke Mas Soni. Silahkan Mas. Terima kasih, Pak Abu Bang Damewa. Senang sekali nih kita bisa bahas, melanjutkan diskusi tentang Nabi dan Rasul, hakikat Nabi dan Rasul ini ya. Musa itu secara hakikat tuh kan dilambangkan sebagai air gitu ya, karena dia kan lahirnya kan di larung, di larung di sungai gitu ya. Waktu itu kan semua anak kecil di, mau dia apa namanya, diperintahkan untuk dibunuh gitu ya, karena ada mimpi dari Raja Fir'aun. Dia berada di daerah Mesir, pada saat itu ada Fir'aun ke-3 gitu ya, dan raja yang sangat, apa namanya, menuhankan dirinya gitu, jadi Musa hidup di tengah situasi seperti itu, tapi ternyata dia akhirnya diterima sebagai anggota kerajaan, dan karena dia saking pinter dan jeniusnya gitu, jadi dia disenengin banget sama Raja Fir'aun, dan akhirnya dia menjadi panglima dan sebagainya ya, kalau dicerita The Ten Commandments seperti itu ya. Lalu kemudian dia memperontak, melawan Raja, padahal waktu itu dia salah satu, ya kalau di situ digambarnya arsiteknya piramid gitu, jadi dia jenius banget lah, pinter banget gitu loh orangnya. Dan kemudian dia keluar, dan akhirnya membawa bangsa Udak, waktu itu bangsa Yahudi, untuk keluar dari kerajaan itu ke kota yang dijanjikan. Nah, hakikatnya Musa itu adalah kecerdasan gitu ya, kecerdasan, jadi suatu yang jenius. di situ dilambangkan bahwa, ada Musa, ada Harun, dan ada Hidir gitu, dan ada Fir'aun juga kan. Iya, iya. Jadi, Musa itu adalah suatu kecerdasan, Harun itu adalah gunung gitu ya, gunung, artinya itu gunung gitu, atau pikiran gitu, Musa itu di tengah kecerdasan, lalu ada Hidir, Hidir itu berasal, di suatu 18 kan disebut ada Nabi Hidir gitu ya, Hidir itu berasal dari kata hadir kan, hadir, hadir atau present gitu, yaitu Tuhan itu sendiri hadir gitu. Nah, kalau dari ceritanya, Nabi Musa itu, di surah 7, 142, 145 itu, dia hendak melihat Tuhan gitu kan, lalu kemudian, di 7, 142 dibilang, lihatlah gunung itu. Mau dibacain Mas? Boleh, seolahnya. 142 sampai 14. Iya. Surah 7, 142. Iya. Dan telah kami janjikan kepada Musa, sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Nah, ini kita kan kemarin ada 40, siam tuh 40 ya, yaitu 30 tambah 10 kan, nah ini semua Nabi atau orang-orang yang percerahkan tuh, ya 30 malam tambah 10, makanya ada ayat yang bilang demi malam yang 10 gitu kan, karena memang revelation atau pengungkapannya tuh di 10 malam terakhir gitu. Oke. Silahkan. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Nah, jadi Allah itu kalau mau ngasih pencerahan orang, kita udah ada bahas serial Ramadan, itu jumlahnya 40 malam, supaya sempurna. Tapi Muhammad juga 40 gitu. Oke. Dan berkata Musa kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang membuat kerusakan. Iya. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Ke gunung itu ya? Ke gunung itu, ya. Gunung itu disitu perumpamaan dari pikiran, gitu. Karena bumi itu adalah badan fisik, pusat kecerdasannya disebut sebagai gunung, gitu. Makanya dikurangnya ada gunung-gunung yang berjalan, maksudnya bukan gunung yang lagi jalan, tapi pikiran kita yang jalan-jalan, gitu. Oke. Makanya disini dikatakan, jika gunung itu pada tempatnya, berarti pikiran kita tuh stay here and now, gitu. Oke. Jadi gak berjalan kemana-mana here and now, pada tempatnya, lalu kemudian. Lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya. Nah, itu. Pikiran yang pada tempatnya, gak melompat-lompat, gitu. Niscaya kamu dapat melihatku. Nah, tapi harus dihancurkan dulu tuh gunung. Coba. Tadkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur lu dan Musa pun jatuh pingsan. Makanya dibilang kalau Quran ini diturunkan kepada gunung, gunung itu hancur. Maksudnya kepada akal pikiran. Yaitu kalau kita bicara kecerdasan, aku satu, dua, tiga. Kita perkenalan juga ada aku empat, yaitu badan fisik, gitu ya. Maka si gunung itu adalah kecerdasan di aku empat, gitu. Yaitu di akal pikiran kita. Makanya Tuhan itu tidak bisa di-create oleh suatu persepsi, tapi harus dialirkan dari kecerdasan aku satu dan aku dua, kira-kira, gitu. Oke. Lanjut. Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Mahasusi engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Iya. Aku pernah alami nih jatuh pingsan, amnesia, gitu ya. Hancur gunungnya, baru dapat revelation-nya itu. Jadi, artinya bahwa untuk bisa melihat Tuhan dan mendapat pencerahan, itu harus membiarkan pikiran kita pada tempatnya dan hancur. Pikiran atau gunung itu dalam bahasa, ya hakikatnya adalah Harun, gitu. Harun itu Eren. Eren itu artinya gunung, gitu. Makanya di sini Musa dibantu oleh Harun. Harun mengikuti Musa, gitu. Itu kalau dibilang ada rasional mind, yaitu Harun, yaitu pikiran. Ada intuitif mind, yaitu Musa, gitu. Oke. Dan si Einstein selalu bilang kan, intuitif mind is a secret gift. Rational mind is a faithful servant. Jadi, Musa adalah, Musa itu adalah secret gift atau memberian yang suci dari Tuhan, yaitu kecerdasan, artinya kecerdasan. Tapi, Harunnya harus mengikuti Musa, gitu. Yaitu gunung pikiran itu harus mengikuti kecerdasan Musa. Musanya ngikutin siapa? Musanya ngikutin Haidir, gitu. Oke. Haidir artinya Tuhan yang langsung hadir, gitu loh. Melawan siapa? Melawan ego, yaitu Fir'aun, gitu. Itu hakikatnya. Jadi, Harun adalah pengikut atau mengikuti Musa, pembantu Musa. Musa sendiri adalah center dari sebuah kecerdasan. Dia mengikuti Haidir, yaitu Tuhan yang hadir, melewati aku satu, aliran aku dua, lalu pikiran mengikuti kecerdasan ini, melawan Fir'aun di dalam diri kita, yaitu ego, gitu. Membawa perbudakan yang kita tadi diperbudak menjadi sebuah bangsa atau diri yang merdeka, gitu. Secara spiritual. Bukan diperbudak secara spiritual, gitu. Ya gitu intinya. Oke. Kira-kira gitu. Dan mungkin ini yang menyebabkan kenapa di Quran Musa itu paling banyak kali ya, Mas? Musa itu banyak sekali. Ya, Musa itu banyak sekali. Dan ini sebenarnya sangat dalam nih, antara, yaitu tadi, Harun, Musa, Hidir, dan Fir'aun. Dan Bani Israel. Jadi, dia, begitu dia mengikuti Haidir, dia bisa memperjalankan kesadarannya Israel itu diperjalankan dari budak menuju ke bangsa yang, atau diri yang superb, gitu. Yang hebat, gitu. Kira-kira gitu. Dan begitu Musa bisa menghancurkan gunung pikirannya, atau Aaron, atau Harun. Harun itu pikirannya. Maksudnya dia sudah menghancurkan. Dia bisa menemukan Tuhan yang sejati, yaitu Hadir, itu Hidir, kan? Hadir, gitu. Dan dia bisa berbicara langsung dengan Tuhan di surat 4164. Bahkan di surat 20, yang ayat 9-41, sampai bilang, Dia kelembah tua, dan sebagainya. Dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, gitu. Jadi, di sini mengajarkan kita, kalau kita mau bertemu berkomunikasi Tuhan yang sebenarnya, jangan pakai pikiran, gitu. Hancurkanlah semua apa yang ada di aku tiga, aku empat, yaitu fisik, untuk bisa mendapatkan kesadaran Hadir atau Hidir di aku satu. Melawan ego kita, yaitu fear on di dalam diri kita. Jadi, semuanya ini ada di dalam, sih. Gitu, kira-kira gitu. Oke. Oke. Thank you, Mas Soni. Nanti aku akan dalemin lagi di situ. Bang Nami, silakan. Wah, seru nih. Terima kasih, Mas Soni, Kang Abu. Saya terus terang, pembahasan Nabi-Nabi ini, banyak belajar saya. Jadi, tidak hanya teman-teman tiga fakir, tapi sudut pandang yang mau saya bagi di sini adalah, sebetulnya kan kisah-kisah Nabi itu, yang sekarang ini kita bahas Musa dan Harun, itu mau menceritakan orang-orang yang sudah tercerahkan. seseorang yang sudah mengalami enlighten. Nah, kalau misalnya dengan kisah Musa, itu saya salah satu yang sangat kuat pada diri saya itu adalah, bagaimana Musa digambarkan bertemu Tuhan itu bertemu api. Iya kan? Jadi, kalau tadi Mas Soni ngasih hakikat-hakikat dari sudut pandang, apa sih kualitas Musa itu dalam diri? itu intuitive knowledge, ya kan? Pengetahuan intuitive. Harun itu tadi rational knowledge. Nah, kalau dari sisi bagaimana Musa bertemu Tuhan, itu kan digambarkan dengan bertemu api. Dan itu sudah jadi kesadaran kolektif banyak orang, gitu. Nah, kenapa pakai api? Sederhana, karena api itu pengalaman yang sangat mudah bagi kita sebagai alat yang kita pakai dalam penerangan, gitu. Yang kedua, api itu bukan cuma menerangi, tapi dia juga membakar. Membakar dan juga panas, gitu ya. Nah, jadi di sini saya sering berbagi itu, Mas Soni Kangabu, pengalaman bertemu Tuhan disebut pengalaman bertemu api, itu harus dialami secara langsung, menyatu dengan api. Kalau kita masih mendengar api itu, dijelaskan dia terang, bercahaya, dan panas, ya kita hanya masih tahu aja. Kan suka ada kategori gini, Kak Ngabu, ilmu yakin, ainul yakin, hak kul yakin, gitu. Jadi, Musa sampai pada satu titik pengalaman hak kul yakin. Dia menyatu, sehingga dia bisa punya semuanya tadi. Ya, gunungnya hancur, itu juga bisa diambil analoginya Harun. Gunung itu kan simbol dari pemikiran paling tinggi. Kalau kamu belum sampai pada pemikiran paling tinggi, ya nggak bisa mencapai apa yang dialami kesadaran Musa itu. Jadi, ainul yakin, ilmu yakin itu, kita mendengar pertemuan tentang Tuhan, ainul yakin itu, kita sayub-sayub sudah sering melihat keajaiban-keajaiban kehadiran Tuhan, gitu. Nah, sedangkan kalau sudah hak kul yakin, ya itu pengakuan Musa tadi, melalui kecerdasan intelektualnya, dia pingsan, di situ dia sadar pada indah ni anallah. Jadi, hak kul yakin itu yang dialami Musa, tapi kan dia melewati itu kan, ilmu liakin, ainul yakin, sampai kepada hak kul yakin. Ya, Nabi-Nabi yang lain juga mengalami itu, Nabi Ibrahim, itu juga dia dibakar api, tapi tidak gosong, kan banyak sekali analogi di situ. Tapi saya sangat terinspirasi dengan itu. Kenapa Musa disebut bertemu api itu, bertemu Tuhan bertemu api. Karena ini cara yang paling efektif untuk menjelaskan, bertemu Tuhan itu kamu harus gosong. Kamu harus jadi api, seperti yang dialami Musa. Tahap awal di ilmu liakin, kemudian hak ainul yakin, sampai kepada hak kul yakin. Dan mesti mengalami kematian tadi, dipingsan tadi, gitu. Nah, disitulah ada satu pengakuan dari aku yang tidak bisa, kita nyebutin aku dua ya, aku yang tidak bisa diatributkan kepada apapun lagi, dia akan mengaku. Jadi, saya sering menggunakan kisah Musa untuk menerangkan bagaimana bertemu Tuhan, kalau kamu mau, gitu. Jadi, kisahnya itu makanya banyak banget, kan? Iya. Kalau mengenai Harunnya itu, ada lagi tuh kisahnya itu. Kalau dengan Harun, banyak sekali lah. Kita bisa lihat dari sudut pandang manapun. Tapi saya paling kena itu, bagaimana Musa bertemu Tuhan, disimbolkan dengan, kamu mesti terbakar api, hancur saat kamu jadi kayak kayu ya, kalau udah dibakar api, kayu ditanya, kamu siapa? Ya, aku api. Nah, itulah pengalaman Musa. Dan itu, setelah itu, baru dia balik lagi, disuruhlah dia mengabarkan kepada keluarganya. Kamu pernah dengar nggak cerita tentang Musa? Kan gitu kan surat An-Namal. Udah tahu belum kisah tentang Musa? Udah tahu belum kisah tentang Abu Marlo yang sudah terbakar api, gitu. Udah tahu cerita Mas Sony yang sudah pernah pingsan itu. Itu kan, Musa itu enak banget menceritakan. Oke. Itu. Nah, disitulah akhirnya dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, jadi melalui historisnya Musa, kita coba refer kepada pengalaman kita. Kalau Rumi, dia agak menyindir Musa. Musa itu masih rasional, ya kan? Ya, Musa itu logik banget. Apa aja ditanya yang dengan hidir, kan? Logik banget. Betul. Jadi kalau kau masih jadi Musa, kamu nggak bisa ketemu Tuhan, gitu. Betul. Itu Musa yang rasional. Tapi begitu dia sudah terbakar api, dia udah lebur, gitu. Makanya dia bisa berhadapan dengan Fir'aun. Kalau belum sampai pada pengalaman aku api, nggak bisa ngadapin Fir'aun. Karena dalam beberapa hal, ada Ibn Arabi terutama, Fir'aun itu pada saat dia tenggelam di lautan, dia juga mengakui, Tuhanku Allah, gitu. Dia ngakui juga, jadi ya. Dia bersaksi juga. Betul-betul. Tapi kan Fir'aun terkenal dia sebagai simbol ego, kan? Nah, ada suhu pandang seperti itu juga, Kang Abu. Jadi Fir'aun itu, dia tahu kekuatan ilahi dalam dirinya, Rob. Tapi dia belum melebur. Belum nyatu, gitu. Makanya aku Rob. Aku Rob, mau dia bilang. Bukan aku Allah. Aku Rob. Kalau Musa nyampe pada itu. Inani an Allah. Jadi kita itu pada saja di Fir'aun, kita spiritualis, tapi mengatur-ngatur, gitu. Belum melebur. Iya, itu Fir'aun. Jadi spiritualis yang sakti banget, nah itu. Jadi selamanya kan Fir'aun itu hanya diceritakan sebagai orang jahat. dia suluker. Dia pejalan juga. Tapi dia belum nyampe kepada peluburan aku dua menjadi aku satu itu. Orang kalau dia nyampe ke aku satu, karena itu powerful. Aku dua. Rob. Dia masih Rob, belum Allah. Kalau Musa, dia udah nggak ada. Nggak ada Musa. Kalau Fir'aun masih adil. Gue Fir'aun. Aku Rob. Makanya gue atur semua. Dan itu, jadi kalau zaman sekarang kita ngeliat ada orang spiritualis sebetulnya. Tapi, dia Fir'aun. Oke. Gitu. Jadi, dari kisah Musa ini banyak sekali yang bisa kita pelajari. Banyak banget. Terus belum lagi. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu kan gitu kan. Terompah itu sandal. Enak banget. Sandal itu pijakan. Pijakan itu apa? Kita kan sangat terbesar dengan kesadaran fisik. Karena kesadaran fisik buka mata, jadi ada dunia. Terus begitu kita nutup mata, kita terbiasa batin kan. Jiwa, memori, imajinasi. Itu kamu harus lepaskan. Kesadaran kamu adalah tubuh. Kesadaran kamu adalah pikiran. Baru kamu bisa ketemu Tuhan. Jadi, aku tiga, aku empat, aku tiga harus lepas. Baru bisa sadar aku, aku dua. Itu juga kisah Musa efektif. Jadi, bagi saya teman-teman ketiga fakir, kisah-kisah Nabi ini sebetulnya satu instrumen yang sangat efektif untuk menerangkan bagaimana kita merealisasikan pengalaman di dalam diri kita itu ada kehadiran Tuhan. Di semua semesternya ada kehadiran Tuhan. Kita bisa pakai gayanya Musa, gayanya Harun. Termasuk Fir'aun juga sebetulnya. Betul-betul. Diceritakan deh, Fir'aun itu dia suluker. Pejalan juga. Tapi dia belum lebur. Gitu kan. Nah, terus ular lagi kan ada tubuh. Banyak banget itu ular kan. Iya kan, tongkat, belah laut. Itu banyak banget. Hakikat yang bisa disimpulkan dari situ. Dan terus terang, gak busan-busan saya itu membahas itu. Kisah Musa itu. Yaitu yang saya selalu, bahkan saya jadikan catatan perjalanan saya. Bagaimana membuktikan, pasti nanya, bagaimana saya membuktikan saya bertemu Tuhan. Ya, kisah Musa bertemu api. Kamu sudah mengalami pengetahuan tentang api itu sudah jadi api belum. Oh, itu api enggak. Kamu harus dibakar api. Itu yang dialami Musa. Itulah surat toha itu. Iya Pak Suri kan. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Oke. Jadi, ketika misalnya kan, kita udah di lalap api. Orang nanya, hei Damai, api itu api. Lu gak lihat gue udah. Gue udah. Gitu. Udah kebakar nih. Gue gak perlu ngomong dong. Gitu-gitu loh. Jadi, kisah Musa itu mengajarkan itu. Orang kan suka, ya, kalau mau lebih dalam. Iya, iya. Jadi, kalau mau mengetahui hakikat bertemu Tuhan, ya itu tadi. Masuk api, dibakar api, pasti habis kita. Sisanya apa? Api aja. Oke. Keren Bang Dame. Dan mungkin ya, kalau kita sering dengar kata mukzizat, Bang Dame, Mas Oni, itu tuh di hegemonikan. Wah, Musa itu dulu hebat membelah apa. Tapi kan gak suka ada pertanyaan nakal juga. Emang kejadian beneran? Itu kan jadi ribut gitu ya. Tapi kan mungkin kalau kita tarik ke aplikasi atau ke hakikat dalam konteks perumpamaan, sebetulnya tadi saya pengen ngedalamin bahwa dia bisa membelah lautan, lah tongkat, lah ular, lah apa semua. Sebenarnya kalau dalam perspektif ini, mukzizat tuh apa sih? Mungkin dari Mas Oni dulu. Oh iya, mukzizat itu kan sebenarnya sesuatu yang di luar nalar. Oke. Dan nalar manusia itu kan terbatas. Makanya, kalau dibilang bahwa nalar itu tadi kan simbolnya Harun. Kalau saya katakan Harun, karena dia gunung, Harun artinya R, R itu gunung gitu. Semua yang dipikirin di level gunung atau pikiran itu pasti terbatas. Sementara Musa kecerdasan itu seharusnya ngikutin. Jadi Musa ngikutin hidir, hidir ya itu kehadiran Tuhan. Presence of God. The presence of God. Yang ada di dalam dirinya itu tadi aku satu mengalir, di luar aku dua, lalu aku empatnya ngikutin. Jadi semua ketika itu terjadi, semua kayaknya yang disebut mukzizat itu terus-menerus terjadi deh. Betul. Oke. Karena sesuatu yang alami gitu. Kayak misalnya Musa diterintahkan untuk membawa Bani Israel ke laut gitu ya. Lalu kemudian, disitu kan ada fenomena alam, tau-tau lautnya bisa membelah gitu. Tapi kan itu fenomena alam sebenarnya kan. Yang pada waktu yang tepat dengan energi tinggi, dia bisa melakukan itu. Tapi sebenarnya kan bukan sesuatu yang gimana amat gitu loh. Ini mungkin ada suatu penjadian alam, sehingga dia bisa menapaki itu gitu ya. Dan cuma sebentar. Tapi secara hakikat, tongkat di situ itu kan yang membedakan antara ketika diginiin jebret gitu, ada yang kanan, ada yang kiri gitu kan. Yaitu yang sebagai furkon atau pembeda antara yang kanan dan yang kiri misalnya gitu. Jadi hakikatnya bisa diartikan macam-macam sih. Cuman, apa namanya, semua-semua itu memang ada ininya sih, ada maknanya, ada hakikatnya. Dan Musa itu, kalau boleh dibilang, di Quran, di surat 464 yang tadi Bang Lewe bilang, Nabi yang salah satu disebut, salah satu disebut yang bisa bicara sama Tuhan langsung gitu. Karena ya Tuhan ini ada dihidir dalam dirinya itu, karena aku satu bisa bicara, bisa berkomunikasi secara langsung. Ini sebenarnya ini kayak semacam perumpamaan, tapi kita diajak untuk memahami hakikatnya gitu loh. Kalau kamu bicara sama Tuhan ya di dalam dirimu, ya itu inani analo ala ilaha ilana, aku satu gitu. Tapi aku empatnya dihancurkan dulu, begitu nanti hancur, ini jadi pengikut gitu. Jadi faithful servant, yang si hidirnya ini, jadi intuitive mind, yaitu jadi sacred gift, ini jadi leader, ini jadi follower gitu. Dia bisa pakai ini, bisa pakai ini, jangan sampai ke kiraun gitu, ke ego, kira-kira gitu. Ini dia di tengah gitu. Kecerdasan di tengah, yang bisa membebaskan dirinya dari perbudakan menuju liberation gitu. Soul liberation atau apa, kemerdekaan dari jiwa atau apapun. Jadi sebenarnya ini dalam sih, dalam sih cerita ini. Dengan segala detail-detailnya gitu ya. Oke, thank you. Dan Israel, bangsanya bangsa Israel lagi, yang diperjalankan menuju El Tuhan gitu kan. Israel perjalanan menuju Eloi. Itu cerita sendiri sih, nanti bisa kita bahas tuh. Oke, oke. Kalau di penerapan keseharian Bang Dawe, gimana sih yang bisa kita lakukan dengan kisah Musa ini Bang Dawe? Ya, kalau saya tadi sudah menyampaikan, dan kalau bagi saya, Musa ini menggambarkan bagaimana saya kepo banget kan. Saya banyak nanya kan. Kalau gitu, banyak nanya, pikiran saya itu banyak nanya. Tapi saya tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan. Saya harus nyari betul, sampai tuntas gitu. Puncaknya adalah, ketika saya bertemu Hidir, saya berjadikan, itu setia pada dia. Itu kan juga suka dijadikan hubungan murid dan mursyid. Hidir sama Musa kan. Pasti ada satu fasik, kita akan mengalami itu. Ada banyak hal dari aktivitas seorang guru, kita tidak bisa pahami gitu loh. Yaudah, diamin dulu. Ini kan si Musa akal ini masih bicara terus nih. Sampai satu titik nanti ada intuitive knowledge gitu. Akal intuitif yang bisa melihat rangkaian rasio, rangkaian-rangkaian lojing dari yang tidak dipahami kemarin. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat misalnya mau mengambil pelajaran dari kisah Musa ini, ya itu tadi yang dibuang Mas Soni. Aku empat sama aku tiga. Aku empat berarti kesadaran kita kepada tubuh. Dominan tubuh. Mas Soni suka menyebut itu ya ya tunggu lah ya, manca indera gitu. Aku tiga itu desire, ego kan gitu. Selama itu belum kita bisa lepaskan melalui praktek meditasi, maka kita tidak bertemu api itu. Api itu api dalam batin loh. Jadi bayangkan teman-teman, kita di tempat yang gelap, satu-satunya yang menjadi penonton kita api itu. Jadi api yang bisa kita saksikan di ruang batin kita yang membuat kita lega menuntun kita melihat hal-hal batin. Gitu kan, jadi asiknya sih cerita-cerita ini bisa dibawa kepada meditasi kan. Tafakur. Makasih, Mas Soni, Bang Dame dan menarik banget gitu ya kalau kita bicara tentang cerita Musa dan Harun ternyata bukan hanya dongeng gitu, tetapi kita jadi mengerti bahwa oh ternyata Hidir itu aku satunya gitu. Musanya itu adalah aku duanya gitu. Harunnya itu aku tiganya dan mungkin ego itu adalah simbol dari Fir'aun. Dan yang menarik adalah ketika itu semua kita kaitkan dalam keseharian ya, kata kuncinya adalah bagaimana kita melemburkan aku tiga dan aku empat kepada aku dua supaya melembur kepada aku satu. Dan paling hal yang paling menarik adalah ketika Musa ketemu Hidir, dia menemukan sesuatu yang diluar rasionalnya, saya rasa hal yang paling penting dalam hidup adalah tidak terlalu cepat menyimpulkan apapun. Karena kata kuncinya adalah selalu koma dan kita selalu dinamis untuk bisa mengakses semua kedinamisan kesemestaan ini. Dan kembali saya akan menuntung dengan statementnya Einstein bahwa intuitive mind itu adalah sacred gift gitu. Bahwa itu yang akan menjadi rafoda. Dan si rasional itu adalah faithful servant. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan intuitive mind tetap di tempatnya sebagai the sacred one dan bagaimana si rasional mengikuti intuitive mind itu. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.